selamat menikmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya pada masa saat ini akan menjelaskan kalian tentang satu aplikasi yaitu aplikasi powerpoint ada yang tau apa itu aplikasi powerpoint? ya aplikasi powerpoint atau microsoft powerpoint adalah sebuah program aplikasi microsoft office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai galangan baik itu pelajar perkantoran bisnis, pendidikan dan trainer fungsi dari powerpoint atau kegunaan powerpoint sendiri yang pertama sarana untuk mempermudah sebuah presentasi kedua membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer ketiga membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio video gambar dan animasi serta template design yang akan dipergunakan keempat mempermudah dalam membuat mengatur dan mencetak berbagai slide selain itu powerpoint juga dapat digunakan untuk membuat animasi powerpoint sendiri terdapat beberapa menu dan icon yang memiliki fungsi yang berbeda-beda apa saja menu yang ada di powerpoint dan apa saja fungsi icon yang ada di powerpoint simak penjelasannya berikut ini ini tampilan aplikasi powerpoint 2013 ada menu dan icon disini disini ada menu file menu home menu insert menu design menu transition menu animation menu slide show menu review dan menu view menu file ada info info ini tentang aplikasi powerpoint yang kita gunakan kemudian new ini untuk membuka lembar kerja baru open membuka lembar kerja yang telah kita buat sebelumnya kemudian ada save untuk menyimpan lembar kerja yang sedang kita kerjakan save as menyimpan lembar kerja baru print untuk menge print atau mencetak dari slide yang kita gunakan share untuk menge share atau mengirim lembar kerja atau slide yang kita gunakan export untuk mengexport dari slide ini ke pdf atau masuk ke video atau masuk ke cd close untuk keluar akun masuk ke akun kita kalau kita punya akun option pengaturan untuk powerpoint yang kita gunakan selanjutnya ada menu home menu home ada beberapa icon disini bapak akan jelaskan beberapa icon secara umum saja ada icon new slide disini fungsinya untuk menambahkan slide baru seperti ini ada slide baru layout fungsi layout ini untuk menentukan tata letak slide seperti ini tata letak slide yang akan kita gunakan apakah kita kosongkan blank seperti ini atau seperti ini sesuai keinginan selanjutnya ada font sebelah sini kalau kita tuliskan disini fontnya akan timbul seperti ini fontnya akan timbul kita pilih adb cashflow pro seperti ini selanjutnya ada font size sebelahnya font size ini fungsinya untuk mengatur ukuran font berapa yang kita inginkan kalau jika tidak ada disini kita bisa ketikan di sini contoh kita buat fontnya 100 ukurannya 100 nah seperti ini sebelahnya ada increase font size increase font size ini fungsinya untuk memperbesar ukuran font seperti ini sedangkan yang sebelahnya ada decrease font size untuk memperkecil ukuran font nah seperti ini sebelahnya ada clear all formatting atau menghapus jenis font yang kita gunakan seperti ini nah seperti itu dilangkan kembali ke normal kita kembalikan kita gunakan yang tadi disini ada icon ball icon ball fungsinya untuk cetak tebal cetak tebal texing kita gunakan kita leak fungsinya untuk memberi efek garis miring efek miring pada cetak yang kita block sedangkan underline fungsinya untuk memberi garis bawah sebelahnya ada texedo icon texedo fungsinya untuk memberi efek bayangan kemudian sebelahnya lagi ada strike trope memberikan garis tengah di tex yang sudah kita block kita buat sebelahnya ada character spacing character spacing ini fungsinya untuk memberikan space apakah sangat dekat space nya ya very tight tight agak dekat normal kemudian loss agak jauh very loss agak jauh ya nah kalau kita mau mengatur space atau jaraknya sesuai kenyataan kita kita pakai more spacing sini boleh kita tuliskan berapa yang kita inginkan kemudian sebelahnya ada change case change case ini fungsinya untuk mengubah huruf yang sudah kita block ini selanjutnya ada numbering numbering ini fungsinya memberi penomoran penomoran itu bisa berupa huruf abjad ataupun romawi kemudian disini ada elegant left fungsinya untuk mengatur rata kiri kemudian center rata tengah elegant right rata kanan dan justify rata kanan kiri selanjutnya convert to smart ini kita akan menambahkan grafik atau diagram shape menambahkan simbol shape seperti ini kemudian ada quick style untuk memilih bentuk tampilan objek yang telah tersedia shape fill shape fill fungsinya untuk memberi warna pada objek kita beri warna hitam kah abu-abu biru close baik itulah tadi penjelasan dari dua menu di powerpoint yaitu file dan menu home serta penjelasan icon icon dan kegunaannya cukup sekian pembelajaran hari ini semoga dapat bermanfaat dan dapat dimenerti oleh semua anak-anak sekalian terima kasih sampai ketemu minggu depan silahitul sambil lihat fasta di tuhan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh